Saya bersyukur dalam hidup saya, Tuhan selalu memimpin hidup saya Mulai dari soal jodoh sampai saya harus bikin apa dengan hidup saya Hari ini saya bersyukur kalau hidup saya senantiasa dipimpin Tuhan Saya bisa ajarkan ini karena saya mengalami betapa Tuhan itu Tuhan yang setia Yang akan senantiasa menuntun setiap langkah kita Dan mengajari kita keputusan apa yang harus kita buat Asalkan kita sungguh-sungguh hidup takut akan dia Dan selalu memakai kebenaran firman Tuhan sebagai landasan atau setiap pertimbangan kita Amsal 16 ayat 6 berkata gini Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan Apa sih orang yang takut akan Tuhan itu seperti apa? Orang yang takut akan Tuhan, kata Amsal adalah orang yang menjauhi kejahatan Seringkali orang berpikir bahwa kriteria orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang rajin pelayanan Tapi kemudian kelakuannya hidupnya tidak jadi kesaksian yang mempermuliakan Tuhan Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidupnya sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan Dia menjauhi kejahatan Mengapa takut akan Tuhan membuat orang menjauhi kejahatan? Karena kita tahu perbuatan jahat mendukakan hati Tuhan Tuhan tidak berkenan dengan perbuatan-perbuatan jahat Orang yang takut akan Tuhan akan berusaha menjauhi jalan-jalan yang jahat Jangan malah minta nasihat sama orang yang tidak takut akan Tuhan Jangan cari nasihat Jangan beri telingamu kepada orang-orang yang tidak mengerti kebenaran Kita harus pastikan kita menjauhi kejahatan Saya heran, hal-hal yang berbau negatif Menyebarnya jauh lebih cepat dan menarik perhatian jauh lebih banyak Hal-hal yang negatif seperti gosip, penggemarnya jauh lebih banyak Dibandingkan hal-hal yang baik Hal-hal yang berbau kebenaran, kekudusan, keilahian Tidak banyak penggemarnya Tapi hal-hal yang berbau dunia, berita bohong, gosip, ramai followernya Mari lihat kecenderungan hatimu Apakah kepada kebenaran atau kepada kejahatan? Apakah kepada firman Tuhan atau kata dunia? Ingat baik upah bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan Dan hidup dalam jalan-jalannya adalah penyertaan Tuhan dan kebahagiaan Masmur 25 ayat 12 bilang gini Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan Dan anak cucunya akan mewarisi bumi Masmur 128 ayat 1 Nyanyian ziarah Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Ada janji kebahagiaan dalam hidup kita Ketika kita hidup takut akan Tuhan Amsal 10 ayat 27 Takut akan Tuhan memperpanjang umur Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek Dengar janji firman Tuhan Kalau kita hidup takut akan Tuhan Yang paling luar biasa Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita pilih Yang kedua Hidup kita akan berbahagia Anak cucu kita akan mewarisi bumi Yang ketiga Kita akan umur panjang Mari hidup takut akan Tuhan Karena di dalam dia Ada janji untuk masa depan Sampai jumpa di video selanjutnya Cerita anak pedalaman Dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita Bersama tangan pengharapan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!